Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali Ayu Sumsel hadir mencumpai Anda Hari ini Jumat 14 Juni 2024 Selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk Anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah Ayu Sumsel Selengkapnya Kita awal informasi pertama hari ini pemirsa Jelang Idul Adaha Harga daging sapi di Ogan Ilir Mencapai 150 ribu rupiah per kilogram Harga daging ini diperkirakan Akan terus naik hingga lebaran Saat ini harga daging di pasar di Ogan Ilir Mencapai 150 ribu rupiah per kilogram Naik dari harga sebelumnya Hanya 125 ribu rupiah per kilogram Kenaikan ini terjadi sejak beberapa hari terakhir Sehingga menyebabkan omsat penjual menurun Akibat sepi pembeli Pembeli kini mengurangi jumlah pembelian Jika biasanya membeli 1 kilogram Kini hanya membeli setengah kilogram saja Bahkan hanya 1.4 kilogram Sementara itu pedagang hanya menghabiskan 5 hingga 6 kilogram daging sapi Padahal sebelumnya laku terjual Hingga 8 kilogram perharinya Sedangkan harga tulang sapi Dijual dengan harga 80 ribu rupiah Dari sebelumnya 70 ribu rupiah per kilogram Pemerintah diminta untuk membantau Situasi pasar jelang lebaran Agar harga kebutuhan pokok stabil Demi menjaga kondisi ekonomi warga Dari Ogen Ilir, Fitri Adi, Ainyus, melaporkan